Intro Sekilas Provinsi Aceh Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintasinta perniagaan dan kebudayaan yang membubungkan timur dan barat sejak berabad abad-deberlampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arabara, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad-deberlampau ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam Islam di daerah ini yang diperkenalkan oleh pedagang Gujar Fijara dari jajaran Arabara menjelang abad-deberlampau ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam Islam pertama di Indonesia, yaitu Toreulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mubhayat Shah dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam Banda Aceh sekarang lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad-deber ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh sehingga daerah ini mendapat julukan seorang Momeka Serambi-Meka. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan mengibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa barat yang ditandai dengan penanda tanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa barat untuk memuasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal-tanggal 26 Maret-Maret tahun 1873 ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut Perang Sabi ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir. L.A. Muh. Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam India Timur Belanda, Netherlands, Oost-Indi dalam bentuk provinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karisidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945. Dalam zaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar sehingga Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memberikan julukan sebagai daerah modal pada daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal-tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh berdasarkan surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara No. 1 atau X tanggal-tanggal 3 Oktober tahun 1945 diangkat Tupunya Arief sebagai residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi kemerdekaan, keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif-administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja Banda Aceh sekarang dengan Gubernur Militer T. U. Muhammad Muhammad Daud Belurewe. Walaupun pada saat itu telah dibentuk daerah militer namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal-tanggal 55 April tahun 1948 ditetapkan Undang-Undang Memor tanggal 10 tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan dengan pimpinan Gubernur Nau. S. M. Amin Amin Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 21 atau PEM atau Kuri tanggal-tanggal 16 Mei tahun 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada Gubernur Militer. Pada akhir tahun 1949, keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Muhammad Daud Blurewe yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkap dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh.